Anda kembali di Sabah Indonesia Malam, kami masih berbincang soal Lake Toba Fashion Week 2023 bersama dengan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Kabupaten Humbang Hasudutan Ibu Lidia Kristina Panjaitan dan Desainer Nasional Mbak Popi Darsono Bu Lidia, ada 70 UMKM yang akan memamerkan busana mereka pada Lake Toba Fashion Week Selain UMKM, ada nggak artis atau pengisi acara lainnya yang diundang untuk memberikan acara nanti? Baik, terima kasih Mbak Sindi. Untuk UMKM-nya sendiri sebenarnya tidak hanya fashion ya Jadi ada kuliner dan yang lainnya Wow, ada kuliner ya, ini menarik nih, ditunggu-tunggu juga nih kalau kuliner Kita tunggu di sana, seperti Nikoma, itu salah satu kiri hasil kita ya dan masih diundangnya Nah selain itu akan ada pagelaran seni, jadi sangat-sangat seni di kawasan Ratu Menurutupan itu kan sangat banyak sekali Inilah ajang mereka untuk show up, untuk menunjukkan seperti apa sih budaya kita di sana Dan anak-anak ini unik-unik sekali karena sudah ada sampai mereka show ke luar negeri dulunya Seperti ke Hawaii dan yang lainnya, jadi mereka sangat-sangat luar biasa Selain itu juga akan ada penampilan karena kita juga butuh influencer untuk memperkenalkan lebih lagi event ini Akan ada nanti artis-artis lokal maupun nasional seperti Osen, begitu juga Bok Perasian sebagai artis lokalnya dan masih banyak lagi Kemudian untuk nasional kita juga mengundang Leodra Ginti, terima kasih sudah mau bergabung bersama kita Dan nanti MC-nya juga akan dipandu oleh Coki Sitohan Semoga dengan adanya artis-artis ini boleh lebih lagi memberiakan acara ini Mbak Sindi Hmm, udah-udah nih tanggal 6 sampai tanggal 8 ya, Bu Lydia, pelaksanaannya Iya Oke, nah Mbak Popi, kalau melihat kegiatan-kegiatan seperti ini biasanya memunculkan banyak kreativitas Gak dalam desain busana, artinya ini bisa menjadi kawah candra di muka bagi UMKM Di lokal Lake Toba, sekitar Danau Toba dan Sumatera Utara Untuk bisa lebih muncul lagi, dilihat lebih banyak orang lagi Ya tentu saja karena APPMI itu memiliki cabang di Sumatera Utara Yang kemarin 15 orang baru saja dilantik ya, Bu Lydia Dan berarti itu mungkin kurang lebih 30 Dari 30 desainer ini, tentu mereka memiliki kewajiban untuk berkolaborasi dengan Setiap kabupaten yang menghasilkan wasra Yang nanti akan diolah oleh para desainer-desainer tersebut Sehingga mampu memunculkan produk-produk pilihan berupa fashion Dari masing-masing kabupaten itu untuk dipamerkan di Lake Toba Fashion Week Nah, dengan demikian baik bagi Dekra Nasda setempat Baik dengan desainernya dari APPMI di Sabang Sumatera Utara juga Kemudian juga baik dari UMKM-nya Itu harus mampu berkolaborasi agar mereka bisa menciptakan fashion-fashion Yang memiliki nilai jual yang tinggi Dan disinilah peran APPMI Pusat Agar mampu memotivasi mereka Sehingga mereka bisa sejajar dengan desainer-desainer nasional yang lainnya Yang nantinya saya harapkan bisa berpanggung di Indonesia Fashion Week tahun 2020 Mudah-mudahan, karena event ini luar biasa Mbak Popi, potensinya sebesar apa sih dari Lake Toba Fashion Week ini Kalau bisa Anda elaborasi? Tentu saja besar sekali Karena Indonesia itu memiliki kekayaan yang luar biasa Hasil dari nenek moyang kita Dan itu harus digali oleh desainer Indonesia sendiri Yang bekerja sama dengan Dekra Nasda Karena Dekra Nasda adalah wakil dari pemerintah Untuk mensupport UMKM di bidang kreativitas Nah, dengan demikian Barangkali disitu ada songket batubara Ada songket macam-macam ya Saya kira termasuk ulos Ulos pun juga Nah, ini adalah Sebuah sourcing Sources yang akan Yang harus digali oleh desainer kita Sehingga setiap desainer Setiap desainer yang mewakili satu kabupaten Yang akan mengolah sebuah wasranya Yang akan dikeluarkan di Indonesia Sorry, di Toba Fashion Week Yang mampu memberikan Memberikan cerita Mampu memberikan identitas Kepada Toba yang terdiri Sumatera Utara Yang terdiri dari berbagai Kalau nggak salah 20 kabupaten ya Bo Lidia kalau nggak salah Nah, ini Penting sekali Sehingga Koordinasi ini Mampu menciptakan Sebuah produk andalan Yang nantinya akan Membantu Industri-industri Lokal tersebut Untuk bisa tampil di nasional Artinya Fashion di Jakarta Yang bisa memancang negara Juga Memberikan Kehidupan fashion Di kabupaten Juga Memberikan roda ekonomi Kepada UMKM-nya Dan juga Menciptakan Kreativitas-kreativitas Kreativitas-kreativitas baru Dan inilah Gunanya kolaborasi Inilah yang namanya Gotong Royong Dan inilah yang namanya Kemandirian di bidang ekonomi Kemudian juga Kepribadian Di dalam budaya Yang nantinya bisa Memberikan Sebuah Kekuatan Bagi keluarga-keluarga UMKM Untuk bisa Mandiri Di dalam masa depannya Bisa mandiri dan berdaya ya Nah Tadi sudah disebut oleh Mbak Popi Jujur saya Kalau Wastra Sumatera Utara Buli dia hanya tahu Ulos Nah Bolehkah dikenalkan kepada kami Wastra dari Sumatera Utara Itu apa saja Sebenarnya Supaya bisa Oh kebayang ini Akan luar biasa Ketika nanti ditampilkan Di Lektoba Fashion Week Jadi memang Wastra kita sekarang Sudah semakin berkembangnya Seperti Di Humbang Asunutan itu Ada namanya Humbang Asibori Begitu juga Ada Ecoprint Humbang Ecoprint Begitu juga Ada batik Yang seperti yang Saya pakai juga Jadi kami Sebenarnya Tanpa menghilangkan Identitas Ulos kita Kita ada opsi Mulai dari Motifnya Ulos Begitu juga Budaya kita Begitu juga Dengan hasil-hasil Pertanyaan kita Jadi Kita kolaborasi Semua ini Sehingga Saat kita memakai Baju itu Kita juga Memperkenalkan Ke masyarakat lainnya Kalau kita punya Identitas ini Nah Kemudian juga Selain itu Nanti di event ini Juga kita akan ada Launching Tenunya Khas Umbang Asunutan Terkhususnya Yang kita Boleh padukan Sama filosofi Seperti tadi Kami akan dengan Jirihaskopinya nanti Dengan berkolaborasi Mengkolaborasikan Semua beberapa Motif-motif Ulos yang akan kita Angkat nanti Di event ini Ini kan pelaksanaan 6-8 ya Sejauh ini bagaimana Persiapannya Mulidia Sebenarnya Persiapannya kita Hampir rampung Dan rata-rata Sudah rampung Kenapa masih ada Yang hampir Kebenaran untuk Perlombaan fashion show Untuk tingkat ST1 Tadi masih kita Buka nanti Sampai tanggal 5 Oktober Sehingga siapa Yang belum mendaftar Memang tinggal Sedikit lagi Slot yang kita buka Tapi kita masih Berikan waktu Bagi mereka Yang masih punya Minat untuk Mendaftar Untuk event ini Nantinya Mulidia Boleh dong Ajak Pemeriksa Kompas TV Untuk datang Ke Danau Toba Untuk melihat Lake Toba Fashion Week 2023 ini Silahkan untuk diajak Baik Terima kasih Untuk seluruh Pemeriksa Kompas TV Dan setiap kita Yang menonton Saat ini Yuk Mari datang Danau Toba Akan ada event Lake Toba Fashion Week Yang luar biasa Yang baru pertama Sekali kita Lakukan Kita nanti boleh Melihat disana Agriculture nya Begitu juga Hasil ASUMKM nya Begitu juga Alamnya Exophis yang luar biasa Jangan sampai Jangan sampai di lewatkan Ini adalah hal yang luar biasa Yang baru pertama Sekali kita laksanakan Lake Toba Fashion Week 2023 Kita tunggu Terima kasih Mas Cindy Baik Tanggal 6 sampai 8 Kapan lagi Kita bisa melihat Peragahan Busana Dengan view yang luar biasa Melihat langsung Ke Danau Toba Bapak Bapak B Ada yang mau disampaikan Untuk Lake Toba Fashion Week 2023 ini Silahkan Saya kira Kegiatan ini Harus menjadi Kegiatan anual Dan mungkin Bukan hanya Teman-teman Dari berbagai daerah Yang diudang ke sana Mungkin juga Perwakilan dari Kedutaan Yang harus diudang Agar mereka bisa Melihat keindahan Dari Danau Toba Dan juga Bagaimana Kekayaan budaya Yang berupa Wasra Dan lain-lainnya Yang wajib Mereka ketahui Dan sehingga Mereka tentunya Akan membawa Apa namanya Akan memberitakan Kepada 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 luar negerinya Ya luar biasa Nanti membawa Wasra Nusantara dari Sumatera Utara Kepada dunia Melalui Perwakilan-perwakilan Yang sudah ada di Indonesia Menarik sekali Nah saya sekali lagi Ke Bulidia ini Tidak akan menjadi Acara Satu-satunya Pasti akan dilakukan Digelar lagi Tahun depan Tahun depannya lagi Ada rencana seperti itu Bulidia Nah Memang harapan kita Demikian Sehingga nanti Acara ini akan menjadi Annual setiap tahunnya Dimana Tuan rumah kita akan Pindah-pindah Misalnya tahun ini Di Bumbang Asenuta Manakan di Kabupaten yang lainnya Untuk kawasan Anotoba Itu yang sedang kita Rencanakan Dan nantinya Di akhir acara ini Juga di tanggal 8 Kita akan ada Trophy Untuk penyerahan Pada kabupaten berikutnya Untuk Iban ini di tahun depan Baik Baik Terima kasih Bulidia Terima kasih juga Mbak Popi Sudah berbagi informasi Bersama kami Terkait dengan Lake Toba Fashion Week 2023 Sukses acaraan Lake Toba Fashion Week 2023 Bulidia Selamat malam Selamat malam Dan Sudara informasi tadi Menjadi akhir Sampai Indonesia Malam hari ini Ikuti terus informasi Seputar pemilu 2024 Di Kompas TV Independen Terpercaya Saya Sini Sistialani Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa